PEMBICARA 1 Tempat tuh kak, waktu itu pas bulan kedua kita PJJ, wah disitu yang namanya aku nangis, yang aku namanya meluh, yang aku namanya stres banget karena aku kaget sama adanya PJJ ini, sama adanya tugas online, tugas ini, tugas itu. Itu kalo misalkan hari-hari sekolah kan lebih produktif, bisa berangkat sekolah, bisa tetap buka sama guru, terus juga pelajarannya tuh lebih masuk pas dateng kak, karena ngejelasinnya kan kalo online guru kan gak semuanya nyediain video gitu. Nah jadi tuh cuman dikasih materi berupa tulisan doang gitu, jadi kita juga kurang apa ya, kurang paham kalo misalkan dikasih cuman materi gitu doang, jadi harus dijelasin. Bisa gak ya selama PJJ ini, aku ngerti apa yang guru sampein, apa yang guru mau, nah itu tuh, karena kan tahun depan kan kita udah mulai sibukan ngurusin ujian-ujian semuanya. Sama PJJ sih, aku tuh rasa bosen, karena itu tuh beda banget sama kalo aku di sekolah, aku di sekolah itu bisa sama temen-temen belajarnya lebih berinteraktif dan lain-lain. Juga aku ya kadang sulit fokus, karena mungkin aku mau diajak main, atau misalnya kayak makan, disuruh makan atau apa, buat kok selesai dulu. Terima kasih. Ih, parah kak, bukan gimana ya, rasanya tuh tiap mau tidur, tiap mau tidur tuh nyutan gitu loh, tiap mau tidur tuh, aduh kenapa sih, kenapa sih kayak aneh banget gitu loh rasanya. Karena kan capek ya, mungkin matanya lelah ngeliat ke layar mulu, apalagi kalo kita kan lagi nge-zoom, lagi zoom meeting, terus apa namanya, ngeliat layar, buat Google Classroom, semuanya. Itu yang bikin, apa namanya, mata kita capek, mata kita lelah, migren kak, apalagi aku udah rendah kan, itu bikin aku tambah migren, bikin aku tambah, apa namanya, gampang capek, gampang. Pokoknya udah capek secara fisik, secara verbal semuanya, jadinya tuh campur aduk, malah tambah, uh, kapan sih ini selesai gitu. Betul, kendalanya karena memang fasilitasnya melalui media handphone, jadi itu secara visual terlalu kecil, kemudian yang kendala berikutnya ya internet. Memang mental health itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh radiasi elektromagnetik. Jadi beberapa kajian mereka mengatakan, ketika manusia dipaparkan pada radiasi elektromagnetik yang cukup tinggi, biasanya mereka akan memiliki toleransi yang rendah terhadap stres dan rentan terpicu dalam situasi kemarahan. Nah ini kan juga harus kita pertimbangkan, maksudnya seorang anak yang tadinya fungsi tubuhnya sehat, sel-sel tubuhnya baik, karena dia terpapar terus-menerus dengan radiasi elektromagnetik dan barangkali mungkin entah dari sisi nutrisi atau hal-hal lainnya tidak ada hal yang bisa mengantisipasi itu. Ini juga akan merusak fungsi kerja amigdala otak, jadinya nanti gampang marah. Kan kita juga gak pengen kan generasi yang gampang uring-uringan ya. Kalau seandainya kita saat ini di tengah pandemi mungkin kita mau gak mau harus physical distancing, Jadi pembelajaran itu kan harus segala sesuatunya jarak jauh. Jadi yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua adalah anak butuh love and affection. Jadi berarti situasi yang diciptakan oleh orang tua di rumah itu harus menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan penuh dengan kasih sayang. Setidaknya ini dilakukan oleh keluarga inti, ini masih bisa merawat fungsi kesehatan mental anak. Terima kasih telah menonton!